Intro Komite 4 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan studi dan survei lapangan terkait mekanisme alokasi dana desa di Sumatera Utara. Survei ini bertujuan mengawasi kesiapan pemerintah daerah dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat desa. Deddy Iskandar Batubara, anggota Komite 4 DPDRI mengatakan jumlah dana desa yang besar harus didukung tata kelola kelembagaan yang baik. Saya kira potensi dana yang begitu besar ini, ini kan harus dikelola dengan baik. Kesiapan kelembagaan, pengawasan, aparatur desa kita, sumber daya manusianya, dan lain sebagainya, ini kan harus juga dipersiapkan supaya dana desa yang besar itu, uang negara yang besar itu, uang rakyat yang besar itu benar-benar bisa terdistribusi dan teralokasi dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Deddy menambahkan, kesejahteraan desa adalah cikal bakal kesejahteraan bangsa Indonesia. Sungguhnya akan sangat bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Tinggal memang, saya kira negara juga harus memfasilitasi untuk kesiapan mereka mendapatkan pemahaman, pengetahuan, tentu dalam bentuk latihan dan lain sebagainya, serta sosialisasi. Saya kira ini yang ke depan harus kita bangun bersama, bahwa membangun dari desa itu adalah bagian dari kesepakatan kita sebagai sebuah bangsa. Kita mensejahterakan desa dan itulah nanti yang akan membawa kita menjadi sebuah bangsa yang sejahtera secara keseluruhan. DPDRI memastikan selalu mengawasi penyelenggaraan dana desa agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Tim Liputan, Kabar Senator.